Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama saya Aris Oke Di channel youtube kita ini Saya akan review Satu unit Motor sport Jenisnya Kawasaki Tipe ABS Tahun 2017 Oke Kuncinya ada dua nih Di tangan saya nih ada dua Untuk informasi motor ini Nanti mau saya rinci Satu satu Apa saja yang ada di motor ini Apa saja kelebihannya Apa saja kekurangannya Sekarang kita bicara Kekurangannya Saya cari dulu ya kekurangannya ya Apa ya kira-kira ya Andal rem Nggak Body Mulus Nggak ada yang kurang Tengki Mulus Jok Dua Ada dua Buat sopir satu Buat penumpang satu Karbonnya Mulus Barnya ada bedlek Mumpung ada telepon Kita break dulu Break sebentar ya Ada iklan biasa Telepon Oke Kekurangan yang lainnya Apa ya Kita mau cari kekurangan dulu Apa ya kekurangan motor ini ya Agak susah saya cari kekurangannya ini Sepak bor belakangnya ada Orisinalnya ada Terapot orinya juga ada Terus Apa ya Oke mungkin Sudah cari kekurangannya Boleh dikatakan Ini 95% Oke Untuk kondisi bekas Tahun 2017 Bulan 6 Bulan 6 Belan 6 Belan 6 Pajak hidup Mencari celahnya itu Mencari noda itu Agak susah di motor ini bro Jadi Saya sarankan Kalau memang teman-teman cari Ninja Tipe ABS Tahun 2017 Pajaknya hidup Udah Udah Menggunakan kenapa racing Standarnya ada Nah Saya rekomendasikan ke sini Untuk harga Nanti kita bahas Sekarang kita mencari kelebihannya Buat kelebihannya Baiknya kita Cek ke sini lebih dekat Ayo kamera Oke Kelebihannya apa Tahun 2017 Pajak hidup Sudah menggunakan Handal rem Bikers Oke Terus Winsilnya ini buat pabriknya ya Jenong begini Dan Sama online yang sebelumnya Dikasih Stiker karbon Oke Pajaknya hidup Belan 4 Dan kita turun ke bawah Ini yang tipe ABS ABS Ini sensor ABS nya Bannya Udah menggunakan bedlag Bawan pabriknya ya Bedlag bagus ini Eh kayaknya ini bukan Bawan pabrik deh Ini bedlag S20 S20 ini Nah Kalau gak salah Bawan pabriknya Bedlagnya bukan bedlag Begini Nah ini Listnya Udah List Pabrik Kawasaki punya ya Dumper slidernya Pasangan pabrik Kawasaki juga Terus Kelebihannya lagi Ini udah menggunakan Tank pad karbon Model sticker Kan ada yang modelnya Model tebal Model tipis Ini yang tipisnya Karbon tipisnya Jadi Gak terlalu banyak Makan tempat Kayak gini nih Oke Terus Bagian Kenal pot Ini udah menggunakan Kenal pot Racing custom Tapi karbon printing Bagus nih bro Buat suara Nanti kita bisa jajal Oke Terus Kondisi ban Belakang Seperti baru Ya namanya motor baru Jalan berapa kilo Nanti kilometer kita cek Nih Masih bagus Mulus Tebal Masih ada buluannya Terus Di belakang ini Udah pakai tilt ID Tilt ID itu buat Tentakan ponomornya Dan Disini ada lampu sen LED Oke Dan di bagian bawah Udah berlukan under tile Ini juga lampu sen Sebentarnya bro Lampu sen ini Nah ini pasangan Original ini tetap ada di dalam Ini original ini Jadi tempel ke sini Oke Buat mempercantik Magnemotor ya Biar gagah Biar spot Kalau bro Misalnya Gak suka pakai Plan nomor Tinggal copot tilt ID nya Ini bisa digunakan Pakai lampu sen Oke Ban masih tebal Terus Bagian sebelah kiri Kita lihat belakang List list nya Oke Kita cek Bagian list list atasnya Ini Ayo kamera Disini Ayo 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 man Gendang Ayo Nah ini list list nya List Mulus Jog belakang masih tebal Tengah masih tebal List Mulus Tidak ada baret Gak ada baret Ya saya lihat tadi itu Mencari celah di motor ini Susah Mencari kekurangan di motor ini Susah Susah banget ini Saya lihat tadi Cari-cari kekurangannya Apa gitu ya Gak dapat Oke Nah sekarang kita Lihat ke atas Kokpit nya ya Kokpit nya Peraknya ke 10 meter Oke Di Otofocus Oke sip Nah kelihatan kan Ini 5.847 Ongoing Jadi 5.847 Perak Nah disini ada Tulisan ABS nya Dan ini Cek Olinya Dan ini lampu netralnya Sekarang kita Nyalain Dengarin suaranya Hop Sebelumnya Kita cek dulu Ini kokpit nya Tanda motor kayak baru Bro Linku Cida 2 Ini Tutup out nya Masih lengkap Semuanya Kokpit nya mulus banget Bisa lihat tuh Nah ya Sekarang kita Nyalain Oke Sebelum kita nyala Eh sebelum kita Ini Kita baca bismillah dulu Biar Afdol Bismillahirrahmanirrahim Woi Atap Suaranya Menggelegar Oke Ini motor Lampu netralnya Karbon Dan Originalnya juga ada Sekarang kita Cek suaranya dulu ya Cek suaranya Mati dah Mantap Suara kenapot nya Gurih banget Ciri khas Dua silinder Jadi Double ya Tidak single Keren lah Keren Dan ini motor Dia siap gas Untuk Teman-teman yang Minat dengan motor ini Nah Ini kita buka harga ya Ini masalah harga Surat-surat Lengkap Pajak hidup Kilometer 5.000 Onggoing Apa ya Barang sandarnya lengkap Untuk harga Motor ini kita bandrol Seharga 46.500.000 Silahkan dibayar Plus dengan barang aslinya 46.500.000 Bro Udah bisa Bayar ini motor Ada pertanyaan? Bisa nego? Bisa Bro nego aja Yang pasti kita nego Silahkan di nego Sewajarnya Seikhlasnya bro Ngasih keuntungan Untuk kita Mudah-mudahan Motornya bisa Kebeli Sama teman-teman Aris Motorsport Dan Untuk harga Silahkan di nego Nego santui Sampai jadi Oke ABS Tahun 2017 Bulan 6 Kondisi siap Gaspol Oke Cukup sekian Dari saya Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Channel youtube kita Biar saya Upload Motor Unit Yang Teman-teman Ingin kan Di luar sana Motor kita Ada beberapa unit Nanti yang kita review lagi Buat hari ini Ini dulu Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax